Hai 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 kalau najisnya itu termasuk dalam kantong kayak apa haaah masuk dalam kantong dah cacat tadi kotoran cacat bayang bihan kan baju biasa tertahupan lainnya modal bidik tuh munting dah cacat nih masuk ke dalam sini masuk kayak apa maka harus dilepas pakaian ini nah melepas pakaiannya ini kemarin kita bahas kita bahas dengan bahasan bergerak tiga kali mutawalian bergerak tiga kali berturut-turut kayak apa melepas baju nih maka tidak tidak batal tidak masalah di dalam melepas ini karena kita ingin melepasnya segera baju ini jadi pergerakan tadi lebih dari tiga kali langsung disitu apakah membatalkan tidak karena ujar ulama itu gerakan itu merupakan kesempurnaan sholat sebagaimana gerakan dari berdiri rokok rokok sujud sujud berdiri itu gerakan semua adalah kesempurnaan sholat maka melepas pakaian yang ada najis di dalam pakaian tadi itu merupakan gerakan kesempurnaan sholat itu juga maka walaupun pergerakan itu lebih daripada tiga kali langsung secara berturut-turut tidak tidak membatalkan terima kasih terima kasih selamat menikmati